Assalamualaikum sahabat semua Jumpa lagi bersama saya Mama Nirmala Semoga kita selalu memiliki kesehatan Dan hijaukan segala jawaban apapun Dan selalu bersyukur Amin Buat sahabat semua selamat Siang Jadi Jadi pulang tadi Dari sekolah di Nirmala Dan Bapak Nirmala Lanjut pergi Ambil rumput ya sahabat semua Karena ejak kalau saya mengantar Nirmala Saya tinggalkan si Eja dengan Bapaknya Dan mak-mak itu yang ikut Sebagian ya sahabat semua Anak-anak ini gak mau dia kalau gak ikut mamaknya Kalau si Nirmala ini sih Satu hari saatnya saya Hantar Terus katanya mak Kamu gak usah ikut Katanya macam itu ya sahabat semua Tapi Apa namanya Nirmala ini masih kaku Mencuri Kaku untuk menulis Nanti kalau gak tahu langsung dia menangis Nah itu kalau sindir marah ini ya sahabat semua Jadi ini Saya mau melihat rumah kakak ya sahabat semua Karena semalam katanya Saat hujan Kolam dia itu meluap naik ya sahabat semua Jadi akhirnya itu Apa namanya Bertolak ke rumah kak seri ya sahabat semua Kurang cepat saya rasa kak seri ini datang ya kan Supaya dia yang berbicara kepada pemilik Polam itu Jadi kita pun melihatnya seperti itu ya Kalau bicara nanti salah juga Kalau gak bicara macam itu lah Air-air semua ya kan Susah kalau di kampung ini ya sahabat semua Sebaiknya tadi kalau kita usaha itu ya Kita juga jangan merugikan orang lain ya kan Selaku orang pun sudah Apa namanya Sudah di tanah sendiri Rumah sendiri macam itu Sebaiknya jangan merugikan orang lain Walaupun kita berusaha macam itu Tapi ini kalau kita bagi tahu Sama juga ya kan Nanti datang bapak dermala Saya suruh mau congkili ya semua ini ya Sama semua supaya berata dia Kalau gak disini kasih Sulit juga ya Sama semua Saya mau Bersihkan Tengok orang pun Siapain disini Tengok bungkus-bungkus apa disini Sama semua bisa lihat Tengok lubang Sangat besar dari kolam itu Waktu itu sudah juga ditutup Tapi sudah dibuka juga Ini sudah lumayan kering ya Sama semua Tadi malam saya rasa Bapak dermala yang congkir Bapak dermala yang menang Bapak something Bapak 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 Bagaimana bidang enggak bocor ya kan Tadi malam bapak dan malam yang kesini ya sahabat semua Karena gerimis Tadi Eja tidak saya bawa kemari Tapi enggak akan lama lagi Kalau dapurnya dua minggu lagi selesai ya sahabat semua semalam sudah dibagi tahu Tengok kotak-kotak ini malam Eh baju ini eja punya ketinggalan disini Ini tadi malam sudah ditimpuri Bapak Dermala ya sahabat semua ke pohon pinang Kalau enggak semua air ya sahabat semua semua air Bapak Dermala hampir pasir ini pun berbes juga tengok bekas-bekas airnya pun masih banyak Nah saya pun baru ini perasan ya kan sahabat semua Sebab di bawah ding-ding macam ini Ini atau seharusnya disini ya kan sahabat semua ada macam ini Macam yang di bilik sempah yang turang kumagen ya sahabat semua Disini ada Tapi di bilik-bilik tidak ada ya kan Saya pun Nah di bagian sini ada ya kan sahabat semua Saya pun baru perasan ya sahabat semua Tapi kalau di bilik-bilik lain memang saya nampak tidak pula ya sahabat semua Oh macam di bilik Di biliknya mamak Nayan pun saya nampak tidak ada ya sahabat semua Di bilik Kak Sri pun tidak ada juga Tapi di bilik kita ini tadi ada ya sahabat semua di bilik dapur Ini ada juga sisa graniknya Ada lagi satu kotak dua keping Nah itu mengartikan token listrik yang sudah mau habis Sudah bisa diganti ya sahabat semua Kotor lah Sebab semalam kita tidak nyapu disini Nanti kita mau sabulah kalau sudah datang bapak dari malam Sudah belajar jalan ya sahabat semua Tapi masih mabuk-mabuk Eja Mari sini naku Mari sini Jadi tadi sebab ada malas suruh kita tunggu disini ya sahabat semua Bulan dia ngerumput katanya Bulan dia ngerumput katanya nanti katanya mencangkul semua di belakang rumah Dari samping rumah itu Karena kalau hujan macam itu Kolam itu memang meluap ya sahabat semua Kasian juga kakak ya kan Buat rumah tapi kena buat lagi macam itu Orang yang berusaha Kita yang direpotkan Tadi malam Orang bagitahu kepada bapak dari malam ya kan Saat dia lewat lah tengok lah Kolam Samping di rumah kakakmu Sudah banyak air katanya macam itu Jadi bapak dari malam pun cepat-cepat datang ke rumah kakak Ke rumah ini Sudah berair semuanya cangkulnya tengah-tengah malam ya sahabat semua Kira-kira semalam jam 10 lebih lah macam itu Sebab saya semalam ya kan sahabat semua ambil terung itu Sewaktu ambil terung itu ya membuat kerjaan dulu lagi Terus hujan ya sahabat semua gerimis Jadi karena sudah Apa namanya Karena sudah Reda hujannya Jadi bapak dari malam Datang ke sini Untuk mencangkul ya Dia pinjam Cangkul di depan rumah itu Jangkulnya abang Ini nanti kita mau bersih-bersih lah ya sahabat semua Nanti kita Bersihkan lagi semua rumah kakak Karena semalam pun tidak saya sabu Jadi buat sahabat semua Sampai disini dulu video kita hari ini Sampai jumpa di video Assalamualaikum Mana nih Eja tadi ya Sampai jumpa di video